Demokrat disindir sampai babak belur Berikut meme sindiran untuk demokrat Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Niat ingin berikan selamat kepada pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia Gracia Poli dan Rahayu Apriani Ibas dan Ahayi malah kena buli habis-habisan Seperti yang pernah saya katakan di artikel sebelumnya Demokrat belakangan ini terus jadi sasaran buli Kalau menurut pengamatan saya Ini bermula dari demokrat saat Ibas bicara soal Vailed Nation Demokrat juga bicara soal perang terhadap Basir RP Mungkin ini yang jadi penyebab banyak netizen jadi gatal tangannya Dan makin membuli Kasian juga sih Tapi sekaligus lucu Apalagi melihat reaksi mereka yang rata-rata sangat kocak Seolah mereka ini tidak dewasa dalam menyikapi serangan yang dilancarkan kepada mereka Kembali ke soal ucapan selamat dari Ahayi dan Ibas Yang dibalas telek oleh Ade Armando Dia menyendir poster Ibas dan Ahayi dengan mengunggah tangkapan layar poster Ahayi dan Ibas Termasuk sejumlah politisi lainnya yang memberi ucapan selamat kepada Gracia Poli dan Rahayu Apriani Menurut Ade masalah para tokoh politik Indonesia saat ini adalah terlalu mencintai wajah mereka sendiri Foto wajah para tokoh politik yang terpasang di poster itu termasuk Ahayi dan Ibas Lebih besar dibanding foto atlet perlahi medali emas tersebut Ternyata sindiran tersebut tidak berhenti sampai di situ Karena meme-meme lainnya bermunculan Salah satunya adalah meme yang ada kaitannya Pernyataan Ibas beberapa waktu lalu Kepada tenaga kesehatan yang sempat heboh Ibas meminta para tenaga kesehatan dan juga relawan Untuk terus semangat dalam menghadapi situasi Yang sedang tidak baik-baik saja ini Tetap semangat para dokter Nakes dan relawan Lelahmu jadi lelahku juga katanya Nah dan meme ini pun dipakai sebagai sindiran Lelah Grisha Apriani lelahku juga Demikian isi narasi yang tertulis dalam poster tersebut Ada satu lagi saya sempat melihat sekilas Dan tidak terlalu memperhatikan Memenya adalah berupa foto Grisha Apriani Dan ditulis pasangan perlahi emas Kira-kira seperti itu kalimatnya Dan di bawahnya ada foto Ahayi dan Ibas Ditulis pasangan yang bikin cemas Kacau memang netizen ini Tapi lucu sih Nikmati saja kelucuan ini Mungkin ada lagi meme-meme lain yang tidak saya ketahui Terbuktikan demokrat jadi patah yang paling banyak disindir bulan ini Bukan tanpa sebab Ini karena demokrat yang sempat sangat keras dan frontal dalam nyinyiran Terkait penanganan pandemi Seolah sangat beruntun Mulai dari atas hingga kadar di bawahnya Seolah kompak satu komando melontarkan nyinyiran Oh iya bukan itu saja loh Demokrat juga ikut nyinyir Soal pengecatan pesawat ke presidenan yang dulunya biru putih Jadi merah putih Alasannya pun ngawur Katanya untuk kamuflase Seolah teknologi radar pendeteksi saat ini masih sangat kuno Dan tidak lama kemudian muncul meme sindiran yang sangat menohok Mem pesawat tersebut terbang di atas candi hamalang yang mangkrak Ngakak guling-guling Silahkan kalian cari di media sosial Ini adalah bukti kalau demokrat makin kesini makin tidak disukai Beri ucapan selamat kepada atlet Seolah tidak ikhlas dan ada maksud pencitraan Makanya disindir habis-habisan Pesawat ke presidenan dicat padahal itu dari tahun 2019 Diprotes dan tidak lama kemudian muncul meme menohok Saya rasa demokrat harus menyadari fenomena ini Dan mulai bersikap lebih dewasa Artinya demokrat kalau mau melancarkan serangan entah itu kritikan Sindiran atau nyinyiran Harus siap dan mau diserang balik dengan cara yang sama Selama ini yang kita lihat adalah sikap reaktif berlebihan Baperan dan menuduh bazar Mau mengebuk harus siap digebuk Tak boleh marah Ini adalah politik dan bagian dari demokrasi juga kan Tapi demokrat adalah political party of the month Demokrat babak belur diajar oleh sindiran bertubi-tubi dari segala arah Demokrat digebuk dengan cara yang sangat menghibur Mem sindiran yang muncul belakangan ini sangat lucu dan mengocok perut Kalau demokrat terus bertingkah seperti ini Maka meme-meme berikutnya akan terus bermunculan Kita akan terus terhibur Lumayan bisa meningkatkan imun di masa sulit sekarang ini Bagaimana menurut Anda Pakai gaji untuk bagi beras dan bayar SPP Bukti bahwa hati Gibran tertuju untuk warganya Ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Halo berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Kalau SeaWorlders mencermati tulisan saya sebelumnya Memang saya sedang berfokus membahas keluarga Presiden Joko Widodo Tepatnya dua anak lanang Pak Jokowi Tentu dengan peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai Bakul Sang Pisang, Kaesang Dan yang kali ini sedang saya bahas Gibran sebagai wali kota Solo Membahas Gibran kudu agak serius karena beda sama adiknya yang terlihat lebih suka guyon Terlebih karena kita Membahas peran Gibran sebagai wali kota Solo dengan pengakuan fantastisnya Mengaku tidak pernah memakai gajinya setiap bulan untuk kebutuhan pribadi Sebelum meneruskan tulisan ini simak dulu ucapan Gibran seperti dilansir laman kompas.com berikut ini Gajiku apa pernah tak pakai? Gajiku tak pakai beli beras buat bantu-bantu warga Bantu-bantu ngambil SPP Saya jadi wali kota kan bukan cari uang Kata putra sulung Presiden Jokowi yang dilantik sejak 26 Februari 2021 itu Meskipun berstatus sebagai pengusaha Menolak memakai gaji sebagai hasil jerih lelahnya untuk menolong masyarakat Bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Bukankah sudah menjadi rahasia umum di negeri ini Bahwa tak jarang pejabat publik mengincar untuk kesempatan untuk menikmati semua fasilitas negara Yang lantas membuatnya lupa diri akan tanggung jawabnya Sebagai pejabat publik Sebagian yang merasa dirinya serba kekurangan atau didorong oleh ketamakan Dan bersamaan dengan itu sedang lemah iman Tergoda untuk mengembat uang negara atau daerah Lalu melakukan tindak pidana korupsi Jadi semoga tak ada yang berkata apa anehnya Gibran tidak mengambil gajinya sebagai wali kota Ah saya jadi ingat pemberitaan di banyak media yang membuktikan kebenaran pengakuan Gibran ini Mobil yang dipakainya menjalani rutinitas sebagai wali kota Dimodifikasi pada kursi bagian belakang Supaya bisa meletakkan karung beras lebih banyak Yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada warga yang membutuhkan bantuan bahan pangan Lantas kebijakan menyisikan gaji untuk membayar SPP Mungkin juga untuk menebus ijasa Jika memang ada ijasa yang ditahan Karena masalah administrasi menunjukkan kepedulian Gibran terhadap pendidikan warga Solo Kepedulian yang rasanya bukan hal yang baru dilakukan sejak Gibran menjadi wali kota Saya pernah membaca adanya program kursus bahasa Inggris secara gratis Dari Cilipari Usaha kulinar yang dijalankan Gibran jauh sebelum menjadi wali kota Dengan target anak sekolah hingga masyarakat umum Gibran menghendaki agar warga Solo juga setiap orang yang menerima manfaat dari kursus bahasa Inggris ini Agar dapat lebih bersaing lewat kemampuan berbahasa asing Sekalipun mungkin tidak harus level advance atau dibilang jago Kalau tidak salah sih program ini tidak ditarik biaya Terutama untuk para pelajar Hanya selama pandemi ini rasanya program yang luar biasa bagusnya ini harus terhenti untuk sementara waktu Kembali ke gaji yang tak dipakai Setiap kali membaca ada pemimpin daerah yang tak mengambil gaji Tetapi diserahkan kembali untuk dipakai menolong masyarakat membuat saya terharu Mereka saya nilai mengabdi dengan tulus Bahkan merelakan haknya menerima gaji untuk dipakai sebagai kebutuhan pribadi Demi kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan Rasanya Gibran mendapat pengaruh kuat Bahkan menerima teladan langsung dari sang ayah Yang diberitakan tak menggunakan gajinya untuk keperluan pribadi Ketika menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta dahulu Masa gaji gak diambil? Ya gimana sih? Ya diambil cuma digunakan untuk apa? Ya itu yang gak boleh tahu Di Solo pun diambil tapi yang ambil bukan saya Kata Jokowi suatu ketika saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Gelansir dari Laman Detik Jumat 2 November 2012 silam Suatu teladan yang pastinya sangat mengena di hati Gibran Yang mungkin saja pernah beritiar Kalau saya jadi wali kota Solo saya akan ikuti jejak bapak soal penggunaan gaji Suatu penyerahan hak yang bagi saya terasa spesial Karena uang kan begitu lekat dengan hati manusia Artinya kalau uang yang menjadi haknya saja direlakan untuk menolong masyarakat Saya yakin hatinya juga turut menyertai tindakan mulia itu Karena dimana hartamu berada Disitulah hatimu berada Jadi bagaimana? Semakin terperangnya melihat sisi lain dari putra sulung Presiden Jokowi ini Yang ternyata murah hati dan peduli dengan masyarakat Saya sih tidak terlalu kaget Meski tetap senang membaca pengakuan langsung mas Gibran soal gajinya itu Hal yang mengherankan adalah Kalau sosok pemimpin muda potensial ini kelak tak dilirik Untuk menempati posisi sebagai pemimpin daerah dicakupan yang lebih luas Tau kan maksud saya? Begitulah ku Bagaimana menurut Anda?